Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, di Koi89 Ayo, hari ini kita bongkar Gimana trik atau salah satu cara Salah satu cara ya, karena banyak cara Cuman ini salah satunya Membuat ikan koi lo tumbuh menjadi jumbo dan besar Jumbo itu bisa berarti panjang doang Ukurannya lebih dari 60 cm ke atas Besar dan bulkinya itu tetap yang unik Kalau panjang doang besar doang, banyak ikan koi begitu Cuman kalau dia tumbuh jadi besar Lalu jumbo seperti torpedo Gendut ya, tapi nggak buncit Nah itu agak susah Nah, salah satu triknya hari ini Jadi gini teman-teman Gue punya kolam kecil di rumah gue yang isinya ikan koi jenis karasi semua Ini ikannya lokal, tapi F1 F1 tuh lokal, tapi dia indukannya import Gue beli dari Mas Suba, wahana koi belitar Kolamnya yang ini dia Ikan-ikannya ya ini dia Nah, ikan-ikan ini Ya, salah satunya pernah gue ambil hampir setahun lalu Yang paling besar Female Dan gue taruh di kolam ini Nah Yang mana ikannya gampang? Tuh kalau teman-teman lihat ngebayang dikit Disini Ada dua ekor ikan karasi yang besar Yang satu itu import Yang satu itu yang dari kolam kecil Besono sebenarnya setahun lalu Yang ini nih ikannya nih Tuh Besar kan? Ini Yang besar ini teman-teman Satu umur Sibling Saudaraan Satu indukan Kelahirannya sama Angkatannya Dan tahunnya juga Serta tanggal lahirnya Dengan Ikan gue yang ini Serius sama banget Tapi kok bisa beda begitu ya pertumbuhannya? Nah itu dia teman-teman Ini yang gue mau bongkar disini Jadi yang gue mau tunjukin ke lu Bahwa kolam yang besar Lebar dan panjangnya Dan yang paling penting Kedalamannya Yang sangat dalam Itu bisa menambah Pertumbuhan ikan koi dengan cepat Ingat Dengan cepat Alias growing fast Jadi buat lo yang mau gedean ikan koi dengan cepat Nggak usah muluk-muluk Nggak usah mikir ikannya Impor lah Lalu pakannya inilah Itulah Udah Bangun kolam Nggak harus besar banget Tapi besar lah ya Dan dalam Contoh nih kolam gue ini Kedalamannya 1,8 meter Kalau lo nggak mau niru seperti gue Boleh sih Nggak usah terlalu radikal kayak gue Cukup 1 meter aja Udah cukup Tapi kalau makin dalam kayak gue Pastinya Lebih Cepat kemungkinan besarnya Yuk Kita sekarang ambil dulu Dan pilih Ikan karasi Dari kolam ini Mana yang gue Mau ambil Dan gue pindahin ke kolam gue yang besar Yang ini dia Kita pilih dulu ya Ini gue mau ambil Ikannya Ada dua Yang memang Sibling Atau seangkatan Atau seumuran Satu ini kan dengan Karasi gue yang gede Yang lokal di kolam gue gede Gue ambil cuma satu Nah Dua inilah Yang paling besar di kolam ini Dan yang seangkatan Sibling Masih satu Umur Nama Karasi gue yang gede di belakang Dan mereka ini gue duga Female ya Oke Mau ngecek Kayaknya sih gampang Pegang pipinya Ini pipinya Kalau dia lembut Nah ini female pasti Ini agak Kasar-kasar dikit Tapi Dugaan gue female Kalau male itu ciri khasnya Pipinya itu Kayak Amplas Kayak kasar Ini pasti female Ini Ya Bisa jadi female Bisa jadi enggak Yang pastinya gue ambil Yang ini Karena yang ini juga Cacat Ini dari lahir Ada tanda begini Dari dia kecil Tuh Codet ya Kalau Badan suka yang mana Kayak ini Emang yang pilihan kita juga Yang itu kayaknya agak bengkok Enggak sih Hah? Apanya yang bengkok? Yang itu kayaknya Kayanya loh Iya Kayak Kayak Agak Gak lurus Gitu Oh iya Yaudah Yuk Mana itu dulu Bawah sini Kita masukin Kolom ini ya Yuk Ini gampang Sudara ya Ini gampang Ini yang gede Sudaranya Ini yang gampang Ini yang gampang selamat menikmati udah gua raba, itu kemungkinan female karena inget teman-teman salah satu syarat kok itu bisa tumbuh jumbo, bulky, dan besar adalah dia harus female dong female tuh kan bisa gemuk jadi dia karena gendong telur nanti dia siap pijah, dia akhirnya bisa membuat tubuhnya menjadi bulky alias seperti torpedo, gemuk tapi keren gemuknya nah, udah gua masukin di kolam ini harapan gua nanti dia bisa sebesar seperti siblingsnya atau saudaranya yang udah duluan masuk ke kolam ini setahun yang lalu, yang ini ikannya ini ikannya ini seumuran tuh sama ikan gua yang karasi dari kolam kecil tadi cuman karena ini female dan dia ditaruh di kolam yang besar dan dalam ini ya, liat aja pertumbuhannya tentunya ini dengan pakan juga pemberiannya 8 kali sehari dengan pakan berkualitas baik itu impor, saki ikari maupun lokalnya gua pake well-grew gitu nah tuh jadi harapan gua nanti ikan yang karasi kecil tadi yang seumuran sama ini sibling, satu Hindu kan satu kelahiran dan itu female juga ya perkiraan gua nanti setahun lagi maksimal harusnya udah sebesar ini juga nih berpunuk, besar tuh ini saiznya kurang lebih 65-66 cm tuh yuk lebih deket yuk biar lebih detail iya tuh punuknya alias gitai di punggung tulangnya sangat kuat ya ukuran kepala juga besar jadi kemungkinan kalau kepala itu udah besar berarti kemungkinan kalau jadi besar juga masih ada camisnya atau kesempatannya lalu dari sirip jarak dari sirip ekor juga masih lebar itu juga tanda-tanda ada ciri-ciri ikan pun masih bisa tumbuh agak atau tumbuh lebih besar lagi lebih panjang lagi nah oke gitu ya udah liat semua? oke sekarang kita mau bahas sedikit tipsnya inget kolam harus dalam kedua jangan lupa kolam gue yang kecil sana tadi ya beda dengan ini gue treatmentnya selain itu kurang dalam tapi itu juga pakannya lokal dan hanya 1-2 kali sehari pemberian pakannya sedangkan kolam gue yang utama ini di rumah pemberian pakannya adalah 7-8 kali per hari gue gunakan pakan import yaitu sakikari yang growth dan gue gunakan yang lokal itu well grow yang growth juga kadang-kadang gue pake hero growth juga intinya import ataupun lokal itu adalah pakan terbaik pilihan derians jadi tipsnya yang gue bongkar di konten ini kedalaman kolam sangat menunjang pertumbuhan ikan koi menjadi besar kolam gue dalam jadi konten ini sebenernya adalah konten coba-coba nih walaupun gue yakin berhasil bismillah ya karena semua tergantung izin yang maha kuasa jadi dengan gue taruh di kolam ini ikan koi gue karasi tadi yang dari sana gue harap setahun lagi gue buat konten akan tumbuh besar seperti ikan koi gue yang ini yang karasi yang saudaranya ini yang udah duluan di kolam ini jadi besar yang kedua kembali lagi ke pakan dengan pemberian pakan yang tadinya 2 kali di kolam kecil sekarang jadi 8 kali disini seharinya dan dengan kualitas pakan yang sangat premium gue yakin banget sih pertumbuhannya akan cepat jadi teman-teman di rumah tips dari gue sekarang ayo kalau mau buat kolam koi yang baru buat kolam koi nya jangan ragu-ragu buat 1 meter dalamnya minimal maksimal 1,5 meter lah enggak usut juga niru kayak gue 1,8 meter yang kedua jangan pernah pelit dan ragu-ragu untuk invest pakan beli pakan yang premium yang bagus yang kadar protein dan lemaknya tinggi kalau enggak mau import beli yang lokal well grow hero itu rekomendasi buat lo pilihan sekarang ada di lo mau merah ikan koi yang ya gitu-gitu doang ukurannya dan kualitas badannya atau mau yang jumbo-jumbo kayak di Jepang-Jepang yang kita ngeliatnya kayak kayak ada kambing lagi berenang gitu ya teman-teman semoga bermanfaat di sini dan kita akan nantikan perkembangan gimana per 3 bulan gue akan review ikan gue perkembangannya di kolam ini saksiin terus ya konten ini dan dukung terus channel The Rians dong ayo bagikan channel gue ini tekan tombol subscribe dan di like ayolah kalau teman-teman suka dengan konten gue dengan channel gue gue harap sedekah bantuan dari teman-teman untuk tekan tombol like dan juga di subscribe serta di infokan ke keluarganya dan circle-nya bahwa konten The Rians membahas koi 89 menarik buat kita dan bermanfaat amin salam satu hobi salam misiki gue curus baby assalamualaikum deg-degan nih gue kan gue bisa jadi gede gak disini ya bisa niru sudaranya gak hahaha amin hiya teman-teman terimakasih ya sudah nonton dari Rians jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ulang tahun siapa bukannya Miss Ayu bukannya oh ulang tahunnya yang ke berapa bukannya ke sepuluh bahasa Inggrisnya apa sih kalau menang itu si betul betul si yuk kita panggil nama angka sebanyak 6 kali 1 2 3 angka 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 tapi sebelum kita mulai kita mau bergerak-geraknya everyone stay happy please silahkan berdiri are you ready siapa yang masih ingat lagu ini siapa yang masih ingat lagu ini jeng